Halo semuanya, jumpa lagi di Noval Official Channel. Keempat vaksinnya, kira-kira 30-45 menit berjalan kaki. Namun saya merasa senang, karena di puskesmas baka saya dilayani dengan baik. Terima kasih banyak untuk Bu Dokter dan semua yang bertugas pada saat itu. Sebentar lagi tujuh belasan, dan pasti akan ada banyak perlombaan. Sebelum kita mengikuti perlombaan ada bagusnya kita divaksin terlebih dahulu ya. Biar semuanya aman dan sehat walau fiat. Awalnya saya pikir vaksin ini menjadi keharusan untuk semua orang. Dan sekarang saya baru tahu kalau ada beberapa orang yang enggak bisa divaksin. Ini adalah 12 contoh orang yang tidak bisa divaksin. 1. Orang dengan tekanan darah 180 per 110 atau lebih. 2. Penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan. 3. Sedang hamil. 4. Mengalami gejala ispa, seperti batuk pilek sesak nafas dalam tujuh hari terakhir. 5. Ada anggota keluarga yang kontak erat, suspek, terkonfirmasi sedang dalam perawatan karena COVID-19 6. Memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya, untuk vaksinasi kedua. 7. Orang yang sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. 8. Menderita penyakit autoimun sistemik, SLE, lupus, sejogren, vaskulitis, akut. 9. Menderita penyakit rematik autoimun atau rematoid artritis akut. 10. Menderita penyakit saluran pencernaan kronis. 11. Menderita penyakit hiperteroid atau hiperteroid karena autoimun. 12. Menderita HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui. Mudah-mudahan info yang saya dapatkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 12. Apabila ada informasi yang kurang tepat atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Mohon agar dapat menuliskannya pada kolom komentar video ini. Nah, untuk semua yang belum divaksin dan tidak termasuk dalam daftar tidak bisa divaksin. 13. Seperti penjelasan tadi, ayo segera lengkapi vaksinnya ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik atas semua yang kita usahakan. Amin ya robal alamin. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe videonya. Dan saya mohon bantuannya untuk sharekan juga video ini pada platform media sosial Anda. Dadah! Terima kasih telah menonton!